Jadi teman-teman yang di Jambi Sudahlah Kita disyukuri aja ya Jadi kalau ada keracunan Gimana kita berdoa aja Semoga cepat sembuh Nah kalau ada Teman-teman punya Pandangan lokasi lain Sebaiknya dipindah saja Kalau keadaan gini Kalau teman-teman bersabar Menunggu penyemprotan ini selesai Ya gak apa-apa Ya berharap aja Lebahnya tidak habis Ketika perumputnya selesai disemprot Selamat siang teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya dan Pak Arief Di Ustadimadu Channel Channel ini secara spesifik membahas tentang Dunia perlebaan dan hal menarik Di seputar lebah madu Jadi jika teman-teman tertarik Dengan pembahasan tentang lebah madu Langsung saja subscribe Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Jadi bila ada sesuatu yang baru dari kita Teman-teman dapat pemberitahuan Langsung saja ke pembahasan Nah jadi teman-teman disini ya Kita ini di daerah Jambi ya Di daerah Jambi Di perkebunan Akasia Dan perkebunan Baksawin Jadi disini Itu yang beredar di luaran Akasia spesial Kemudian bisa panen terus Kemudian perkembangannya bagus Sekian gitu ya Tapi kenyataan tidak seindah Apa yang dibayangkan teman-teman semua ya Disini juga ada kendala Kendala yang paling utama Paling utama Itu adalah Kematian Kematian Jadi kendala yang paling fatal itu Kematian karena ada keracunan Ya mari kita lihat gini ya Mari Kita lihat di bawah ini ya Ini adalah matinya lebah ini Termasuk mati yang tidak normal ini Sahabat ini mati yang tidak normal seperti ini Karena lebahnya ini juga masih bisa dikatakan Termasuk lebah yang masih muda Bukan lebah tua ini Lebah muda ini Generasinya kalau ketika lebah mudanya terputus ya Susah juga Untuk ini Kalau ini ya sudah Termasuk katenburi lebah yang sudah Dewasa Waktunya mencari makan Tapi sudah tidak mampu Sebenarnya harusnya masih produktif ini Nah ini masih sebenarnya harus masih produktif Karena warnanya juga masih bagus Tapi dia tidak mampu untuk terbang lagi Karena banyak alasan Ini mungkin kandungan makanannya Atau mungkin dan di kandungan apa Airnya Ini masih belum terlihat dengan Belum tercek dengan bagus ini Masih kita masih mencari alasannya Kenapa bisa menjadi seperti ini Ini sahabat-sahabat Nah kelihatan Ini hanya hampir setiap koloni Luar biasa Luar biasa Lumayan banyak ini Itu bisa untuk kondisinya bisa menurun Sedangkan untuk Lebah-lebah di dalamnya Bisa Ini padat Ini padat sekali ya Pak Ini padat dulu Tapi sekarang sudah kelihatan di depannya sudah mati Banyak yang mati Jadi menjadi jarang lagi Nah itu sahabat Jadi Sebenarnya masih banyak yang harus dicari Ini sampai turun sih sir Turun Harus banyak Permasalahan Tapi masih belum seindah apa yang Kita bayangkan Kita bayangkan Karena permasalahan ini juga harus kita tetap kita cari Kenapa Ini penyebabnya apa yang bisa terjadi Kenapa sampai terjadi seperti ini Karena kita sudah Cek lagi Tadi Dengan Kutunya Kutunya kelihatannya Tidak seberapa Mungkin dikatakan Dikatakan bagus Tanpa Kutunya Karena ada Apa Obat kutunya Tapi Tetap Masih ada yang berlubang Oh ala Jadi ini ternyata bro Yang bikin lebah kita keracunan Ini ternyata ini Jadi pihak perusahaan sekarang ini sedang Mengadakan Mengadakan pembersihan gulma Jadi gulma-gulma ini disemprot Nah biar gulma ini mati Nah rumput-rumput ini loyang Dan mereka itu pakai Herbisidanya itu rupanya kuat Nah ini Herbisida yang dipakai Yang untuk membunuh gulma itu Ini rupanya Nah Jadi Rumput-rumput yang dibasmi Itu seperti ini Iya Jadi Mereka membunuh rumput-rumput yang di bawah Akasia ini loyang Nah posisinya ini tidak terlalu jauh Dengan lebah kita Ya paling jauh antara 700 meter Sampai 1 kilo itu lo Nah jenis rumput ini yang Di Basmi ini Ini jenis rumput tetangga Jadi ya harus dibunuh Biar tanaman akasianya Tidak terganggu Karena rumputnya ini kan Tinggi ya rumputnya ini ya Jadi Kita lihat ya Nah rumput yang Belum disemprot itu modelnya kan gini Ini kun mirip-mirip alang-alang Kemudian keras gitu loh Nah rumput yang disemprotkan Langsung kering ya Nah makanya Yang disemprot rumput tetangga Lebih hijau kan niki ya Loh ya Rumput tetangga lebih hijau kan niki Gara-gara Nah kemudian yang sudah disemprotkan Kering gini ya Sebetulnya perawatan normal Akasianya sebesar ini tuh Tidak perlu perawatan Sebetulnya ya Tapi karena keadaannya terlalu rimbun Ya terpaksa rumputnya harus diobat Nah diobat ini Akhirnya kan Apa ya Bahasa Jawa ini kesabapan ya Kesabapan uapnya Akhirnya leba-leba kita Ya is dead Gara-gara ini Gara-gara ini Ternyata ini ya Tadi Teman-teman ya Ini tadi kita lihat Pada bagian dalam sarang Itu itu ada Lebah Ada larva lebah Itu yang seperti terpotong-potong gitu Termutilasi Termutilasi Awalnya kita berpikir bahwa Termutilasi semacam ini Itu kemungkinan karena Farwa Karena kutu Iya Nah Akhirnya kita cek Kita cek dengan menggunakan Alkohol wash Ternyata tingkat infeksinya Itu di bawah 2% Jadi per 100 ekor Itu Cuman satu Lebah koma sekian Jadi tidak sampai 2 ekor Yang membawa Farwa Akhirnya kita katakan Bahwa ini Itu bukan karena Farwa Si Apa si Lebah yang Larva yang terpotong-potong itu Nah Ada kemungkinan Bahwa itu Salah satu Akibat dari Si racun ini Jadi mungkin Lebah berproses Atau memberikan makanan ke larva Kemudian larvanya Jadi mati Kemudian sampai Akhirnya dikeluarkan kembali Oleh si Lebah Ada kemungkinan Semacam itu Tapi masih Kita terus mencari Jadi jika Teman-teman menghadapi Permasalahan yang sama Seperti Dengan Punya Lebah kita Kita cobalah Cari solusi Bersama-sama Jadi ada Kemungkinan Solusi kita Sementara ini Yaitu kita mencari Tempat Yang baru Ya Jika bagi teman-teman Yang belum berangkat ke Jambi Hati-hati Ada kemungkinan Teman-teman menghadapi Masalah yang sama Jadi Ekspektasinya Jangan terlalu besar Jangan terlalu besar Jangan hanya berpikir Oh panen sekian hari Dapat sekian kilo Atau dalam jumlah banyak Nanti madunya sekian ton Harganya sekian Jangan Karena Kita juga punya Kendala Jadi siapkan dulu mental Baru kemudian Kita bekerja Oke teman-teman Selamat bekerja Sampai ketemu lagi dengan saya Terima kasih